nah selanjutnya ini saya mau menggabung granny kesini dengan sini biar jadi satu pertama kan kita bikin utuh seperti ini satu ibu utuh terus bikin lagi di row terakhir nah ini kita jalan dulu misalnya mau satu yang digabung bagian sini berarti kita sisakan satu satu ya kalau misalnya ada tiga berarti kita sisakan satu dua tiga karena ini saya baru satu dari saya langsung ini nah ini kita menggabung pas di bagian ini kan ada dua SC ya satu dua terus satu dua satu terus ini lubang CH ini lubang SC berarti ini SC pertama CH SC kedua berarti sebelah sini kita masukin dulu nah sebelah sini kita masukin dulu nah ini kan lubang CH ya ini lubang CH kita satu dulu ya disini ya satu SC dulu baru nanti satu lagi terus kita ambil untuk bagian sini kita sediakan penanda biar jelas ya ini nanti yang mau kita gabung ini sampai sini sampai ini kan ada 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 DC dua ya satu dua nah nanti kita mau gabung di ini kan DC dua SC dua ya ini kan dalam satu lubang ini kan dalam satu lubang SC nya dua tanpa CH ya jadi di di ini ini kan mau kita gabung sebelah sini dari sini berarti ini yang SC kedua nah disini yang mau nanti terselesainya ya nah ini sudah kita tandai terus kita mau gabung dari sebelah sini nah kita cari lagi yang sini kita SC pertama yang mau kita gabung nah kan ini SC satu dua nah yang disini yang mau kita gabung ya nah terus sudah ini kan nah seperti ini cara gabungnya ya berarti pertama yang disini SC kalau dari sini seperti ini SC pertama yang mau kita gabung terakhir nanti kita SC kedua selesainya ya jadi seperti ini nah ini sudah langsung kita gabung kita ambil bagian atasnya nah kita agak buka dulu nah ini ya SC pertamanya disini nah ini kita gabung ini sudah kita ternyata ini ini yang SC lubang SC pertama nah disini ya langsung masuk ke lubang yang sama sini ini langsung bikin SC nah terus selanjutnya masuk di lubang pertama kita ambil atasnya aja lubang seperti ini ya masuk ke sini masuk masuk lubang SC nah selanjutnya lagi sini masuk lubang selanjutnya jadi nanti setiap lubang ketemu lubang sesuai dengan posisinya masing-masing ya nah disini terus sampai nanti ke batas tanda ya nah ini tinggal satu kan pas ya yang satu ini ini SC nah ini masuk ke lubang CH SC pertama satu nah sudah kan ya ini habis ini tinggal dilanjutkan lagi ya kesini ya berarti kalau misalnya mau menyambung lagi ambil yang sebelah ini sebelah sini nanti ada ininya terus ini kan baru satu berarti yang satu kali lagi disini kan ini satu lubangnya dua ya nah terus disini terus lanjutkan sampai selesai untuk yang ini ya nanti baru setiap disini baru putus benang nah selanjutnya misal kita penyambungan yang ada tiga ini ada sudutnya ya ini jalan dulu karena ini mau penyambungan dua kita sisakan dua satu dua ya ini kita jalan dulu kesini sampai sesuai dengan video yang pertama video yang pertama yang penyambungan satu ya ini jalan dulu kesini nah sudah sampai sini ya ini kan nah ini SC pertama yang di lubang CH berarti yang CH yang selanjutnya SC ini ini kan nanti masuk kesini sekali lagi ya kita kaitkan yang sini ini ini kan ada sambungan ya nah ini ada sambungan nah masuk kesini juga kesini juga nah seperti ini jadi dua ini dengan ini kita gabung ya terus baru masuk ke lubang yang sama disini kita bikin SC SC sekali lagi nah terus selanjutnya ini kan masuk ke lubang selanjutnya ini lubang SC ya berarti kita masuk kesini lubang selanjutnya lagi nah disini nah ini lubang yang kosong baru masuk kesini dan seterusnya dilanjutkan caranya sama sama seperti ini jadi lubang ketemu lubang nanti sampai sini akhirnya ya terus baru kesini selesaikan disini untuk yang sebelah sini nanti juga sama ya untuk penggabungan ini penggabungan sudut dua berarti yang penggabungan sini diambil sebelah sini diambil seperti ini tadi jalannya ya selamat menikmati